Halo guys, balik lagi dengan gue yang suam puluh dan sekarang kita bakalan mainin lagi untuk kekkon frenzy season 6 dan sekarang kita melawan yang anniversary party cake, ini kita langsung enter aja dan disini sementara gue di ranking 647 ya di 0,5% dan untuk skor yang gue dapet yaitu 1M194 juta guys, sekian lah dan disini ya 0,5% udah pasti dapet yang reward paling atas atau top 1% yaitu 3000 kristal, 300 ribu koin, ada titelnya juga dan juga ada anniversary party cake-nya guys, jadi kalian harus ya minimal di mungkin kalau misalkan udah dapet 1M itu udah pasti masuk sih kayaknya di 1% guys cuman gak tau lah ya kalau misalkan lebih banyak nantinya yang dapet 1M mungkin kalian bisa mundur untuk rankingnya tapi kalau misalkan pengen aman mungkin di 1 mungkin 1,2 atau 1,3 kali ya mungkin bakalan aman guys dan ini waktunya tinggal 5 hari lagi dan ya disini kita langsung bahas aja untuk timnya disini timnya gue pakainya itu si Milky Way untuk front line-nya terus untuk yang di mid disini pakainya Captain Caviar dan juga Mushroom Cookie di belakang disini ada Squid Ink Cookie dan juga Blackberry Cookie guys dan untuk Tracer-nya ini dia All Pilgrim terus ada Whistle Conductor dan juga disini Squishy Jelly Wars dan Whistle-nya ini harus ngebuff yaitu si Mushroom dan juga si Squid Ink Cookie guys dan ya pokoknya untuk si Squid Ink dan juga Mushroom ini harus lebih tinggi untuk attack-nya dibanding ketiga cookie lainnya karena kalau misalkan ada yang lebih tinggi nanti salah satu gak bakalan dapet buff-nya gitu guys dan kita langsung aja untuk liat topping-nya untuk Milky Way disini gue pakainya full attack speed dan disini kenapa pake full attack speed supaya nanti kayak nge-cast skill-nya itu jadinya cepet guys dan kita tau ya untuk si Milky Way itu kan lambat banget untuk skill-nya jadi kayak dia nabrak-nabrakin gitu tapi kalau misalkan kita pake attack speed itu bakalan cepet banget dia nabraknya langsung selesai dan cooldown-nya langsung jalan lagi nah disini gue itu dapet attack spanner 24% dan untuk cooldown-nya disini gue dapet 3,5% ya tapi kalau misalkan dapet 5% jauh lebih bagus guys Demonstrasi sih sebenernya gak penting sih selanjutnya yaitu si Captain Caviar disini gue pakenya 4 attack 1 crit sebenernya gue pengen pake full attack tapi kalau misalkan gue pake full attack attack itu bakalan lebih tinggi attack-nya daripada si mushroom-nya guys makanya disini gue akalin yaitu pake 4 attack 1 crit dan untuk attack speed gak terlalu ini juga cooldown yang penting jangan dibawa 5% lah untuk cooldown-nya disini gue dapet 7,2% dan untuk Demonstrasi gak perlu sih selanjutnya yaitu mushroom cookie pake full attack juga cari subsnya itu yang attack dan juga cooldown disini cooldown-nya gue dapet 8,3 minima 5% dan attack-nya 57,1% sebenernya juga ini subsnya cari aja yang attack juga guys dan selanjutnya yaitu squid ink cookie disini untuk toppingnya gue pake full attack juga sama kayak mushroom cari aja subsnya yang attack dan juga cooldown-nya jangan dibawa 5% dan lebih cepet sih sebenernya lebih bagus untuk si squid ink ya disini gue dapet 7,5 dan untuk attack-nya 55,2% damage resist gak terlalu penting dan selanjutnya yang terakhir yaitu blackberry cookie sama juga kalian cari aja yang untuk subsnya disini pake full attack cari aja subsnya yang attack dan juga cooldown minimal cooldown-nya 5% juga guys dan yang lain gak terlalu penting yang penting attack dan cooldown-nya aja oke jadi itu dia untuk toppingnya dan sekarang kita langsung lihat aja disini untuk random efeknya disini kita cari yang seperti biasa ya yaitu cookies critical damage 75% dan al periodic damage dan untuk randomnya usahain kalau misalkan pengen skornya lebih bagus cari aja yang attack 50% yang lebih bagus sih sebenernya yang al alias alias 10% setiap 10 detik terus juga yang attack cookies ini atau mungkin bisa critical dan ada juga yang pakenya itu yang 2 bomber gitu guys yang letakin 2 bomber disini kan kita bawa 2 bomber tuh si siapa namanya si mushroom dan juga si captain gavir nah itu juga bagus guys dan ini gue dapet nih yang alfredo damage critical damage 75% sama attack 50% dan sekarang kita langsung lihat aja apakah dengan buff seperti ini kita bisa melewati score gue di 1.000.000.000.000 1.194.000.000 let's go disini gak ada ini usus ya yang penting kita mulainya dari ini guys dari si milky way milky way semoga aja bisa lewat ya mungkin bisa dapet di 13 mungkin oke nah itu aja guys semoga aja bisa lewat guys Oke nih gua pencetin aja supaya enggak delay gua sih berharapnya bisa dapat 13 gitu supaya aman lagi satu persen Hai gue lihat yang paling tinggi sih kayaknya 17 apa gimana berapa gitu guys Oke semoga bisa guys ya udah dapat hampir 600 kita guys 700-800 guys Oke isilah ya bisa ya Wah nggak bisa guys Oke kita dapat di 1m atau m83 guys dan ya ternyata emang lebih bagus kalau misalkan kita pakai yang alias 10% karena itu bener-bener enak banget daripada randomnya itu yang 10% sorry yang 50% gitulah disini kita lihat demetnya demetnya ya ini yang paling tinggi yaitu 564 persen eh sorry 564 juta untuk demesnya dan yang kedua yaitu si scripting cookies Oke sekarang kita coba lagi dan untuk random efeknya gua pakai coba yang cookies critical damage 75% tim gens damage 10% every 10 second sama flash bomber cookies dua kali nambahin plus 54% attack for bomber cookies kita tanpa yang alperiodic ya kita lihat nih Apakah lebih bagus daripada yang random efek yang tadi Apakah lebih bagus yang ini guys kita langsung coba aja Hai habis ini gua pengen mulainya itu dari si ini juga ya dari si siapa namanya nih Oke dari si Captain Kevier Oke semoga aja nih jauh lebih bagus guys hai 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 udah dapat 186 tanpa alperiodic ya Hai semoga aja emang lebih bagus guys oke udah dapat 500 kayaknya sih bisa lewat nih guys kita lihat ya udah 800 Oke 900 harusnya lewat guys harusnya bisa lewat nih harusnya wah hampir ya oke hampir ya hampir lewat dan disini karena kita nggak pakai alperiodic ya coba tadi dapat alperiodic itu bakalan ngeri banget guys dan disini untuk demesnya si siapa namanya mushroom lebih tinggi dan yang paling tinggi dan untuk si scripting juga ini tinggi 356 juta tapi jauh lebih bagus untuk yang ini daripada yang pertama ya oke dan ini yang terakhir yang bakalan gue coba untuk random efeknya disini gua dapatnya yaitu yang cookie critical damage 75% tim gens damage 10% setiap 10 second sama cookies critical persen plus 30% Yes kita lihat nih Apakah dengan random efek kita yang ketiga ini kita nggak pakai alperiodic damage Apakah bisa menyaingi yang damage yang pertama dan yang kedua atau mungkin bahkan bisa melewati untuk yang skor gua saat ini ini yaitu satu m194 dan kita langsung coba aja guys let's go Hai em kita coba dari mana ya kita coba dari milky aja kayaknya ya kita coba dari milky guys hai 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 tadi kita udah coba dari si Captain Javier juga karena banyak versi beda-beda juga guys ada ada yang dari si milky way ada yang dari Captain Javier gua enggak tahu yang jauh lebih bagus yang dari siapa guys Hai tapi skornya sih mirip-mirip aja sih udah gua coba semua guys hai 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 hey sudah dapat 300-400 ya karena untuk koki gua juga masih belum ini ya masih belum terlalu maksimal gitu guys Hai udah 700-800-900 Oke please wah hampir guys hampir ya satu juta 120 tapi masih lebih bagus yang kedua kayaknya ya yang kedua kita dapat 1140 kalau nggak salah ya dan disini untuk demesnya udah pasti si mushroom cookie terus si squid ink dan juga si siapa namanya si Captain Javier Oke jadi itu dia tadi untuk frenzy kekon kita di season 6 dan ya untuk demesnya ini lumayan banget dengan cookie gua yang seperti ini masih belum maksimal untuk kukinya dan untuk yang masrumnya gua juga masih di asken tiga kalau misalnya asken lima itu bener-bener sakit banget guys untuk masrumnya dan untuk random efeknya seperti yang gua bilang tadi kalian coba-coba aja kayak semacam Alfred damage dan siapa namanya critical damage 75% itu wajib dua itu dan satunya ya kalian cari kayak aja misalkan kayak dapetnya critical Alex damage 10 second atau kalian dapat yang bomber di 54% kalau misalkan meletakkan dua bomber terus kayak attack 50% dan yang lain-lain itu kalian coba aja guys dan siapa aja untuk demesnya itu jauh lebih bagus daripada demes yang gua dapat untuk sekarang ya yang penting untuk demesnya itu kalian bisa masuk di satu persen lah ya karena di satu persen ini rewardnya lumayan banget bisa dapat 3000 kristal 300.000 koin dapat piece of party cake juga dan juga anniversary party cake guys yang penting masuk di satu persen aja nggak peduli berapa untuk skornya dan ya segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax